Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ritz Basketball Gaming Video kali ini saya akan memberikan 5 tips untuk teman-teman yang baru bermain Stribal All-Star di 2023 Nah, ini tipsnya berguna buat teman-teman yang lagi starting bermain ya Sehingga karakternya itu cepat berkembang gitu Sehingga karakternya cepat berkembang, cepat naik level ya Oke, apa aja 5 tips tersebut? Yuk kita simak Yang pertama teman-teman wajib memilih karakter favorit teman-teman Nah, disini ada 5 posisi ya teman-teman Ada SG, PG, SF, PF, Center Nah, ini apa sih fungsinya ini karakter-karakter ini? Buat teman-teman yang masih bingung sih ada playlist tentang rekomendasi ke 5 posisi ini gitu Sehingga teman-teman gak salah ya Kalau suka yang rebound-rebound, yang pemain yang gak terlalu aktif scoring dan bantu temannya ya beli center gitu ya Dan lain-lain, kalian bisa nonton di playlist karakter tersebut teman-teman Nah, untuk starting biasanya teman-teman dikasih 3 karakter ya Kalau sekarang saya gak tau, tapi kalau dulu dikasih Maggie Dikasih Hoi Hoi, di bonus juga ada Hoi Dan big man-nya teman-teman dikasih satu ya, itu Big Mike Big Mike dikasih juga teman-teman Jadi teman-teman bisa fokus ke beberapa posisi dan juga satu lagi saya lupa ada Havok Havok juga dikasih gratis kalau zaman dulu, tapi sekarang gak tau Havok di bagian shooting, bukan shooting, di bagian small forward ya Dia bagian dang-dang-dang gitu, ngedang, scoring 2 poin Teman-teman sudah diberikan opsi untuk mengisi 3 posisi teman-teman ya Untuk point guard sayangnya tidak ada teman-teman Jadi teman-teman bisa pilih mau rebound, mau shooting, apa mau 2 poin aja nih Pemainannya teman-teman bisa pilih Nah ketika teman-teman sudah pilih, teman-teman bisa fokus ke karakter itu aja dulu ya Dimaksimalkan, di straighten, di ability-nya, dipenuhin teman-teman ya Nih saya gak pake Havok jadi saya gak isi gitu Teman-teman bisa isi sampai penuh ke SS, seperti itu teman-teman ya Oke, itu untuk yang pertama ya, itu memilih karakter yang teman-teman ingin menguasainya dulu ya Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua Nah, ketika awal akun teman-teman Kita tuh bisa mendapatkan ekstra gem ya teman-teman Ekstra gem dari referral code Teman-teman bisa masukin kalau mau kode referral saya Di sebelah sini ya Teman-teman bisa masukin 59220 Bisa dilihat, bisa dimasukin Nanti akan ada seperti ini teman-teman Nah, untuk syaratnya disini teman-teman bisa masukin Cuman kalau udah sekitar seminggu gak ada aktif bertukar poin Sorry nih, saya hilangkan dulu gitu ya Biar diisi teman-teman yang lainnya gitu Jadi kalau emang ingin bertukar Silahkan dikirim dulu atau gak di chat dulu aja gitu kan Karena disini saya juga terbatas gifnya Tapi, pasti akan saya gif ini Yang atas ini nih saya gif semua Bukan dari mereka gitu Karena mereka kemarin cuma dikit aja Cuman saya lagi ngincar gemnya ini Sehingga saya yang gif ke mereka gitu ya Jadi buat teman-teman yang mau Silahkan diisi dan di gif dulu nanti ya Di gif dulu itu sebagai syarat aja Kode aja gitu ya Jadi saya tahu nih Oh ini orang yang ingin bertukar gif dengan saya Sehingga kita tuh semakin cepat gitu Mendapatkan gemnya Nah, fungsi gem ini nanti akan saya jelaskan Di poin selanjutnya teman-teman Yang jelas masukin kode referral Menggunakan di setting referral code Masukin aja disini 59220 Oke Itu gak rugi juga Ketika udah mentok Bisa dihapus juga Teman-teman bisa jadi Ya, kalau udah ada Masih levelnya kecil sih Ya, harusnya Ini ya teman-teman Masih bisa ya Kalau enggak ya Udah Kalau level udah tinggi Gak bisa lagi Masukin referral code gitu Oke, itu untuk yang kedua teman-teman Referral code Untuk menambahkan gem teman-teman Next Yang ketiga Yang ketiga itu apa sih Yang ketiga itu teman-teman Wajib masuk klub Nah, klub disini Kenapa wajib ya Klubnya bebas Dia mau klub apa Karena di klub itu Tiap hari Senin Dia itu ada angpaunya teman-teman Dan angpaunya itu Berisikan gemnya itu Nah, ketika kita udah masuk klub Dapat angpaunya itu Lumayan kan Tiap minggu Nambahin gem Walaupun ya Cuman 300 Kalau dapet Kadang kalau lagi sepi ya Di bawah 100 Kadang 100 ya Lumayan ya Nambah-nambah lah Namanya ya Ya, enggak rugi juga Untung iya Tapi ya Kalau mau untung besar Kadang-kadang aja Kalau lagi hoki Bisa 300an gitu ya Mendekati 400 Itu kadang ada deh Sepertinya Saya jujur pribadi Belum pernah kayak sampai 400 Tapi 300 Mendekati 400 Pernah ya Di sini juga ada task Nah, ada tugas Dimana teman-teman Bisa mendapatkan Extra gem Nih, extra gemnya Di sini gem saya masih dikit Karena saya habis upgrade karakter Teman-teman ya Tuh Di sini ada extra gem 40 Tapi ketika teman-teman Ngeklaim Ini dapatnya 60 Teman-teman Jadi ini kesalahan sistem Semoga aja Kesalahan ditulisannya Bukan di jumlahnya ya Kalau di jumlahnya Ya nanti jadinya 40 Gitu ya Diam-diam aja Nggak usah kasih tau GM-nya ya Kan GM-nya juga Nggak bakal nonton video saya juga kan Jadi nggak masalah gitu Jadi Nambahnya 60 Dan itu bisa tiap hari teman-teman Lumayan kan 4 hari 4 hari dong Lumayan kan tiap hari ya Dan juga di klub ini Teman-teman itu bisa menambah Teman mabar nih Teman mabar Karena misi Salah satu misinya adalah Kita harus bermain 5 kali menang ya Bersama anggota klub Dimana teman-teman Ketika awal bermain Nggak ada teman Masuk klub Untuk mencari teman mabar Agar bisa mendapatkan Rotasi yang pas Teman yang pas Cara mainnya gimana Itu bermain dari klub Nah Sekalian juga Buat misi ya 5 kali sehari 5 kali menang ya Dalam sehari gitu Harus menang Entah itu ladder atau nggak 3x3 nggak masalah gitu Itu untuk yang Poin yang ketiga Yaitu Untuk di klub Nah Poin yang keempat Adalah Teman-teman harus Saving gem Alias Hemat-hemat lah Menggunakan gem Teman-teman Untuk gem itu Bisa didapatkan Dari banyak Salah satunya tadi Yang saya jelaskan Dari klub Udah Itu ada misi harian Disini juga ada Dari mall itu Nggak tahu dapat gem Nggak ya ini Nggak Nggak mungkin ya Dia pelit Soalnya Dapatnya dari Kadang dari event Ada dari tas harian Ada gitu ya Nah Di event ini Kita lihat event dulu ya Di event ini Dia ada Kasih ini Ketika kita kasih gift ke orang Dan juga bisa ladder match Sama teman Nah Dan juga klub mat Kalau teman dan juga klub mat Itu jadi satu gitu ya Jadi langsung selesai gitu Sekaligus kerja ya Dapat lumayan loh teman-teman Ya sehari Kita dikasih 60 Ditambah di klub 60 120 Ditambah lagi Teman-teman bisa menggunakan Ini TV ya TV iklan teman-teman TV iklan juga Mendapatkan gem Cuman saya nggak hitung Berapa Yang jelas disini Saya menggunakan Kali 2 nya ya Yang bayar 3000 3000 lebih lah itu Itu dapat Dikali 2 Untuk gemnya Lumayan Seharian gitu ya Diklaim Menambah jumlah gem Yang didapatkan Nah Gunanya saving itu apa Gunanya saving ya Biar gemnya jadi banyak Agar nanti Kita lihat di selanjutnya Teman-teman ya Nah disini Setelah kita dapetin gem Disini juga ada gem Yang dari event ya Nanti kita akan bahas Selanjutnya Dia itu dapetin gem Yang jelas teman-teman Saving agar apa Agar di poin yang kelima Gitu ya Poin yang kelima itu apa Poin kelima adalah Teman-teman Selain fokus Menggembangkan karakter Teman-teman juga harus Fokus mengumpulkan Sampai 8 karakter Nah 8 ini Gak mesti ya Jadi Anggaplah kita Udah ada Awal tadi Dikasih 3 Berarti teman-teman Butuh 4 karakter lagi Eh bukan 3 3 kok 4 sih 3 kalian butuh Berarti kan kita butuh 8 Butuh 5 karakter lagi Untuk bisa bermain Di diamond ke atas Teman-teman ya Rankingnya Nah Karakter ini Yang sisanya ini Gak mesti full Yang penting ada aja Makanya saya bilang Saving gem Teman-teman Jadi teman-teman bisa beli disini Karena karakter untuk saat ini Jujurly ini murah-murah banget Gitu Murah banget Ada yang cuma 2 ribu Gitu ya Dulu tuh Gak semurah ini Gitu ya Jadi kalau Yang habis duitnya itu Buat Karakter aja gitu Gemnya Gak semurah ini Gak ada yang 2 ribu Tuh Aduh Dulu tuh mahal-mahal Teman-teman ya Sekarang ini beragam gitu Ada yang 2 ribu 2 ribu Ada yang 3 ribu Murah-murah ini 4 ribu Markus Pasti hitungannya lumayan murah Sehingga teman-teman Hanya butuh menambahkan Sekitar 5 karakter saja Setelah saving ini Terserah deh teman-teman Mau dipakai buat apa ya Setidaknya Game itu sangat berguna Gitu ya Untuk karakter tersebut Jadi seperti itu aja Tips 5 tips tersebut Untuk tips gameplay lainnya Kalian bisa subscribe channel ini Karena saya akan membedah Gameplay-gameplay lainnya Yang layak untuk dibedah Saya akan coba bedah Teman-teman ya Jadi saya akan coba bermain Ketika ada yang bisa dijadikan Bahan Saya akan coba Jadikan contoh Biar kita semakin berkembang Saya juga belajar Teman-teman Bukan saya yang paling jagung Gitu Kalau ketemu Sama saya Jangan terlalu serius aja Gitu Kadang Serius Pada serius Gitu Kenapa Gitu Jangan Udahlah Jadi seperti itu aja Teman-teman Untuk 5 tips ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Yang belum like Silahkan di like video ini Yang komen Silahkan komen di bawah Teman-teman Dan jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Good luck Have fun And good gameplay Bye